Terima kasih sebesar-besarnya untuk masyarakat Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Negla Sari, Kecamatan Batu Ceper, dan Kecamatan Menda. Terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya untuk masyarakat Dapil 2 yang telah memilih dirinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang periode 2024-2029. Dikemui media usai melaksanakan bakti sosial, dengan memberikan langsung santunan kepada anak yatim. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang dilaksanakan di halaman vihara yang send bio, dirinya menuturkan, tahun ini sangat berbeda, di mana sosok pemuda yang dikenal masyarakat berani dan peduli terhadap sesama tersebut, ke depan dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Kota Tangerang. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk saya pribadi, tahun yang sangat berkah buat saya, yang di mana saya juga bisa dibilang memeriakan juga atas kemenangan saya, dan di mana di kemarin pemiru sentak saya ikut serta dalam menyelankan diri menjadi anggota DPRD Kota Tangerang, dan syukur Alhamdulillah apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita perbuat selama kurang lebih 4 tahun, berbuah hasil yang sangat memuaskan, bisa mendapatkan kemenangan, mendapatkan kursi di DPRD Kota Tangerang. Jadi tahun ini bagi saya tahun yang sangat luar biasa berkahnya, posisinya untuk saya pribadi, untuk keluarga besar, wihara yang sembio juga, begitu pun Pak Guyuban gerakan maju bersama. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kami komitmen akan terus menjalankan biat-biat sosial bagi sesama manusia, umat, agar sekiranya bisa bermanfaat adanya kami di tematan neglas hari ini. Dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan serta tim sukses, dan kepada Ibunda Tercinta Mardi Ahmin yang akrab di Sapa Emak Dede, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Dapil 2 yang telah memilih dan mempercayakan dirinya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang. Saya mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya untuk masyarakat Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batu Ceper, dan Kecamatan Menda yang dimana kemarin di tanggal 14 Februari sudah mau memilih saya, membantu saya. Terima kasih. Saya selalu minta doanya, selalu minta arahannya. Semoga amanat yang saya dapatkan bisa saya jalani sesuai keinginan, prosedur menjadi anggota Dewan yang baik dan amanah. Dan terima kasih sekali kepada orang tua saya, Ibu Mardia Miing, Tuhan saya, surga saya, keramat saya, tanpa ada doa beliau mungkin saya yang akan menjadi apa-apa di dunia ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim Lerawan Perimontana dan sudah mau berjuang tanpa melihat pamri, tanpa melihat lelah, terus berjuang agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mudah-mudahan hasil ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya warga Dapil 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dapil 2, Relawan dan tim sukses, diutarakan Ibunda Tercinta Ferimontana, Mardia Miing. Dan semoga putranya dapat menjadi pemimpin yang amanah. Saya mengucapkan dengan doa-doa anak yatim, doa-doa ibu, bapak, semuanya. Semoga anak saya bisa membawa amanah, amanah masyarakat dan rakyat sini. Semoga dia terus berlanjut, membawa karirnya yang baik. Itu saja. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indotv, TV online Indonesia. Terima kasih sudah menonton!